Halo, Assalamualaikum Teman-teman, hari ini saya mau bikin pengharum ruangan sendiri Dan ini tuh bahan-bahannya gampang dan murah Terus dari tampilannya, ini tuh juga kelihatan lebih estetik Jadi bisa sekaligus untuk room decor Terus gimana cara bikinnya? Ikuti terus video ini ya Oke, langsung aja sekarang di cara pembuatannya Jadi yang pertama, disini saya sudah siapkan multo Jadi saya pakai multo yang seperti ini Dan kalau kalian mau ganti dengan yang lainnya Dauni atau apapun itu, boleh-boleh aja ya teman-teman Disini saya pakai 4 sendok makan Terus saya tambahkan juga air Sebanyak 4 sendok makan juga Terus saya tambahin juga cuka sebanyak 1 sendok makan Terus habis itu kita aduk-aduk aja Sampai semuanya tercampur rata Kemudian disini saya pakai sabun batang merek Leafboy yang 60 gram Tapi kalau kalian mau ganti dengan sabun lain yang menurut kalian Lebih harum sih, boleh-boleh aja ya teman-teman Karena saya adanya yang ini, jadi saya pakai ini aja Jadi ini sabunnya kita parut Menggunakan parutan keju kayak gini Nah kita parut semuanya Dan kalau sudah langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan nanti dia bentuknya akan jadi seperti ini Jadi seperti pasta gitu ya teman-teman Lalu kemudian disini saya mau isi ke dalam plastik Jadi wadahnya dalam bentuk plastik kayak gini Nah ini kita masukin aja Lalu kemudian plastiknya saya akan ikat menggunakan benang Dan ini dia sudah selesai Dan total saya dapat 3 plastik kayak gini Lalu berikutnya supaya pengharum ruangan itu kelihatan lebih estetik dan enak dilihat Jadi disini saya mau buatkan tempatnya atau sarungnya gitu Jadi disini saya pakai jilbab ruby yang sudah nggak kepakai Saya gunting ukuran 15 x 12 cm Terus saya lipat 2 kayak gini Dan nanti saya bakal jahit samping dan juga bagian bawahnya Tapi kalau untuk jenis kainnya sendiri Ini bebas aja ya teman-teman Kalau kalian mau ganti dengan kain goni atau apapun itu juga bisa ya Teman-teman yang penting kalian pilih jenis kainnya yang seratnya nggak terlalu rapat gitu Yang agak jarang-jarang gitu teman-teman Gunanya supaya udara tetap bisa masuk dan juga bisa mengeluarkan aroma dari pengharum ruangan ini Dan kalau kainnya bagian samping dan juga bagian bawahnya sudah selesai dijahit Langsung aja kita balik Seperti ini Lalu sebelum sabunnya kita masukkan ke dalam sarungnya Kita lubangi dulu Jadi disini saya lubangi menggunakan tusuk gigi seperti ini Kalau sudah langsung aja kita masukkan ke dalam sarungnya tadi Nah terus disini saya mau tambahkan juga bunga kering yang saya bikin sendiri Dan untuk cara mengeringkan bunga ini bisa kalian lihat di video saya yang lainnya Jadi bunga kering ini saya ambil dari sekitaran rumah Terus saya mau ikat Menggunakan tali rami seperti ini Dan jadinya seperti ini Ini bisa langsung kalian pakai Terserah mau taruh di mana Jadi kalau saya mau taruh di kipas angin Jadi langsung aja Saya bakal ikat di kipas anginnya Nah ini dia teman-teman Setelah saya taruh di kipas angin Dan setelah kipas angin ini dinyalakan Aromanya lumayan keluar Selain itu tampilannya juga bisa sekaligus buat home decor gitu kan teman-teman Sampai jumpa di kipas angin ini dinyalakan